Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel Salam syukur sedunia Oke Di video kali ini saya akan bahas Cara pangkas rambut cepat Kenapa saya bisa Memangkas durasi Dengan 4 menit 5 menit, 7 menit Bahkan kadang Sampai 3 menit ya, tapi gak semua Dipukul rata seperti itu Kali ini saya akan bahas bagaimana Cara pangkas rambut cepat Sebenarnya cara pangkas rambut cepat Itu gendalanya ada banyak Dan kenapa kamu lama Pangkas rambut 25 menit Saat tengah jam Atau 2 jam itu gendalanya juga banyak Tapi kali ini Yang saya ingin bahas adalah Cara potong rambut cepat dulu ya Yang pertama Alat Alat tentunya sangat mendukung Untuk yang pertama Di sini mangkas adalah Alat Alat itu sangat penting Secepat apapun Kamu memangkas Secepat Secanggih Sepintar Apapun kamu memangkas Tapi kalau alat kamu Ketul Atau gak tajam Apa ya artinya Ketul gak tajam Tumpul Itu pasti durasinya juga akan lama ya Gak akan cepat Itu saya jamin Mesin harus Tajam Makanya mesin saya Tajam ya Setajam silet Gitu kan Sih Kameraku Rodok Rodok Nah Mesin tajam ya Yang saya gunakan Ada wall super tapper Yang sudah saya ganti Menggunakan Bladet keramik Harganya Rp25.000 Beli di shopee Banyak Itu yang pertama Mesin tajam KM 1986 Yang gold Ini juga tajam Suaranya Juga halus Untuk trimmer 70 tahun 70 tahun Ini juga tajam banget Semuanya harus mendukung tajam Setelah semuanya Peralatan sudah mendukung Sekarang tergantung skill kamu Skill kamu Itu Jangan ragu-ragu Jadi kalau ingin menyelesaikan Dalam Jangka 5 menit Itu harus Hilangkan semua ragu-ragu Jadi ragu-ragu gini ya bro Kamu ingin memangkas Misalnya Model Undercut Tublog Terus Apa ya Mandarin Tapi Di desa Di kampung Itu Gak ada yang tahu Namanya Undercut Tublog Gak tahu Buktinya saya sudah Memangkas Selama 7 tahun ini Gak pernah ada permintaan Yang aneh-aneh Yang atau yang bilang Mas Tublog Mas Mandarin Mas Loved Mas Midved Itu gak ada Jadi Requestnya Hanya Mas Yang Samping tipis Segini Nol Sampai atas Atau gimana Pokoknya yang samping Tipis pol Seperti itu Dan kita harus tahu Gambarannya ya bro Seperti kita akan Menyelesaikan Seperti apa Kita nanti Penyelesaiannya itu Gimana itu Kita harus mengerti Dan kita Tanpa ragu-ragu Jadi Oh ini Rambut ini Akan saya bentuk Seperti ini Nanti jadinya Seperti ini Mas Biasanya di desa ini Saya bahas tentang Pakas rambut di desa Biasanya itu Gak tahu model Makanya enak Buka di desa itu Customer itu Gak tahu model Customer itu Gak tahu model Jadi Mau Kamu pangkas apa Itu potongannya Yang samping tipis Tahu saya Karena saya Disini buka Di kampung ya Dan Alhamdulillah Cocok ya Itu kamu Hilangkan Semua rasa Ragu-ragu itu Hilangkan Sebenarnya Tapi Kalau kamu Ragu-ragu Ini gimana mas Kurang gimana Misalnya Kamu kalau ragu Itu memperlambat waktu Sangat memperlambat waktu Mas Ini yang atas Yang atas gimana mas Yang atas kurang Kurang Malah bilang kurang Orangnya pasti Yang kamu pangkas Customer pasti ikut bingung Mas Yang samping Gimana Udah pas Kurang menduwur Malah ngono Justru Kalau orang itu Tipis segini mas Nol Langsam Atau gimana Kalau Gradasi Atau Halus Terus Langsung Yang atas gimana Gitu aja Sasak Terus habis itu Kalau orangnya memang begini Baru kamu tanya Gimana mas Yang samping kurang tipis Ya mas Kurang ke atas Tipiskan ke atas Kalau orangnya begini Yang samping kurang Yang atas kurang pendek Ya Dipendekin Kamu tanya Kalau orangnya begini Berarti atasnya kurang pendek Ya Pangkas Satu kali aja Cek 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 Udah cukup Sedikit lagi Cek 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 Udah cukup Udah cukup Biasanya seperti itu Itu yang Membuat pangkas rambut Membuat Kamu memangkas cepat Seperti itu Kalau kamu Pertanyaannya Gimana Gimana Kurang Kurang Ya kurang terus Gitu loh Jadi kalau orangnya diem Udah request Udah selesai ya request Samping tipis nol Atas Acak Biasanya Kampung itu seperti itu Sukanya acak Kalau atas gak mau di acak Kalau di kampung-kampung Samping tipis Ya selesai kan Samping Tipis Semuanya Udah sedadi ya Terus Kalau orangnya gak gini Gak gini Gak gini Udah Bersihkan aja Kere Bersihkan Selesai Gitu aja Sebenarnya mudah Itu yang ketiga ya Yang ke Empat Kalau kamu pengen cepat Cepat itu Apa Kuncinya Kamu adalah yakin Dulu Tapi kamu harus Tahu model Kamu harus bisa Memangkas Benar-benar bisa Memangkas Gitu ya Yang Keempat Ini juga Termasuk pelanggan Cepat itu Gendalanya Kalau kamu udah Mangkas satu kali Dua kali Kan udah tahu Dia sering Ke tempat Mangkas kamu Dan dia udah Sering pangkas di kamu Tapi kamu masih tanya Gimana mas Gimana Gimana Harusnya kamu Gimana mas Seperti kemarin Seperti itu Jangan tanyakan Gimana terus Nanti orangnya malah risih Orang udah Pengalah Udah pelanggan lama Satu tahun Atau udah datang Ke tempat Pakas kamu Tiga kali Empat kali Tapi kamu masih Ajanannya Gak tahu Permintaan dia Gitu loh bro Itu juga pengaruh Akhirnya orang Apa Orangnya itu ragu Dan sekarang Udah ya Hanya trik empat itu saja Dan sekarang saya bahas Untuk kenapa Pengkas rambut kamu lama Lama Yang pertama Tentunya kebalikan Yang satu Sampai yang empat tadi Yang pertama Peralatan Yang kedua Kamu tidak yakin Tidak menghilangkan Ragu-ragu Keempat Mungkin orangnya baru Ketiga Mungkin Maaf ya Ketiga Mungkin orangnya baru Di tempat kamu Dan Menduduhkan Perpotongan kamu Apa Memberitahu Kamu Potongannya harus Begini loh Itu yang Membuat Kamu lama Biasanya Terus Apa Orangnya Cerewet mungkin Atau dua kali kerja Atau Salah komunikasi Seharusnya Ingin Medium fat Ternyata kamu Mediumnya Kurang ke atas Atau orangnya Mediumnya Gak paham Kalau medium itu Segini Ternyata Kamu Persepinya Segini Kurang ke atas Sedikit Sudah selesai Kamu ambil Cukuran Ternyata Mau kamu Finishing Ternyata Masih Ini mas Kurang tinggi Akhirnya Dua kali kerja Sedangkan Satu kali Pekerjaan Kamu Bisa memakan Waktu 15 menit Misalnya 15 menit Akhirnya Dua kali Menambah 10 menit Atau bahkan Menambah Lagi semuanya Atas tipiskan Akhirnya Dua kali 10 menit Dua kali Akhirnya 30 menit Nah itu yang membuat Pangkas rambut kamu lama Dan pangkas rambut kamu lama pastinya Tentunya kamu baru belajar Kalau udah lama Tapi ada juga Yang udah Mangkasnya udah lama 7 tahun 8 tahun 10 tahun Bahkan Tapi mangkas satu orang Masih aja Setengah jam 20 menit 25 menit Tapi ada yang Tukang cukur Yang udah 5 tahun 7 tahun Mangkas itu Ya Diturutin lah Kadang-kadang 10 menit Ada yang 5 menit 15 menit Ada yang 20 menit Tergantung Itu juga ada Gitu Kalau saya tergantung Orangnya Udah pelanggan Lama itu cepat Saya udah tahu Udah pelanggan lama Tapi dia minta Berubah Gak seperti biasanya Modelnya itu Juga membuat Lama Saya mangkas Biasanya Soek makan Waktu 10 menit Ya Dan kadang itu Orang proyek Kruet Gak mau Dipangkas Cepat Gitu juga ada Seperti itu Jadi macam-macam Gendalanya potong lama Kalau potong rambut cepat Ya seperti itu 1 sampai 4 itu Insya Allah Membuat kamu cepat Yang penting Alat tajam dulu Jadi 1 kali jadi Potong rambut cepat itu 1 kali jadi Gak perlu Mbolehan balini Seperti itu ya Triknya hanya Seperti itu aja Tifnya Ini Moga-moga bermanfaat Bagi yang kamu Misalnya udah buka 2 tahun 3 tahun Tapi pelanggan kamu Banyak Kamu gak punya karyawan Kamu belum punya karyawan Bukan gak punya ya Kalau gak punya Akan selamanya Gak punya Tapi Belum punya karyawan Mencari karyawan Belum ketemu Banyak yang antri 10 orang Yang datang 10 orang Gak 10 orang lah 5 orang Tapi sedangkan kamu Mangkas Satu kepala Menghabiskan setengah jam Setengah jam Kali 5 Apakah 2 jam setengah Yang nomor 5 Apakah Gaknya Bokongnya Panas Tapi Dengan durasi 5 menit 6 menit 7 menit Setengah jam Insya Allah Bisa mendapatkan 5 kepala Seperti disini Mas Kasan Mas Edi Dan saya Dan yang baru Febi itu Yang magang Itu masih setengah jam Kita mangkas Habis magib lah Jam 6 Sampai jam 9 3 jam 3 jam Kalau kita Tarif 10 ribu Hanya mendapatkan Durasi kamu Setengah jam Motong rambut satu Hanya mendapatkan 6 kepala Kalau kamu pemula Umumnya 10 ribu Kamu Jelokkan harga 5 ribu Kamu dapat berapa 30 ribu Bangkas rambut ini Mahal Gitu loh Kalau kamu tarif 10 ribu 3 jam Kamu hanya Dapat 6 kepala 60 ribu Coba 1 jam Kamu 10 kepala Tidak 2 kepala Dapat 100 ribu Kamu 3 jam 300 ribu Kamu Mas Kasan Jam 6 Muput Sampai jam 9 3 jam Itu antara 250 Antara 20 kepala Sampai 25 kepala Kadang Kadang Juga Kalau Lagi Agak sepi Misalnya Agak sepi Itu Ya 10 kepala 15 kepala Itu bro Cara cepat Kalau di desa Loh ya Tapi kalau di Kota Ini sayang saya Bicarakan Kalau kamu Buka di desa Kalau di kota Belum tahu lagi Jadi Trik cepat 1 sampai 4 Mesin Harus tajam Kamu harus Yakin Hilangkan rasa Ragu-ragu Gak Mbaleni Mindun Gaweni Gak repair Gak repair Satu kali Jadi Yang keempat Apa tadi Udah pelanggan Gitu ya bro Oke Kamu terapkan Boleh Kamu gak terapkan Juga boleh Moga-moga Bermanfaat Apa yang saya Bicarakan ini Adalah Suatu hal Praktek Di lapangan Yang sudah Saya rasakan Seperti ini Dan saya Membagikan pengalaman Semoga bisa Diterapkan Dan ke depan Kalau kamu Makanya cepat Bagus Bisa rame Lebih rame Daripada saya Saya satu hari Paling banyak 100 kepala Antara 60 kepala Sekarang Alhamdulillah Tapi Kalau Misalnya Gak bisa Dicontoh Buat di daerah Kamu Misalnya Kamu bukanya Di kota Gak bisa Dicepatkan Pangkasnya Tarifkan 25 ribu Atau 50 ribu Potong Satu kepala Satu jam Setengah jam Ya terserah Yang penting Saya membagikan Membagikan informasi Kalau di desa itu Cepat itu Paling Paling terlaris Menurut saya Nisnya begitu Disini Tapi saya gak Tahu ya Intinya begitu Semoga kamu bisa Mangkat cepat Laris Banyak pelanggan Banyak rezeki Terima kasih Subscriberku 15500 Semoga Lancar Pangkas rambutnya Banyak rezeki Rame Melebih rame Tempat Pangkas rambut saya Yang sudah Serame ini Alhamdulillah Dan mempunyai karyawan Sebanyak-banyaknya Cabang sebanyak-banyaknya Oke ya Amin Amin dong Pastinya kamu Amin dong Saya doakan seperti ini Saya baru mempunyai Tiga karyawan Dua cabang Pernah Sepuluh karyawan Tiga cabang Sekarang Dua Karyawan Tiga Ya Berjalan sedikit demi sedikit Pangkas rambut adalah Investasi Sebaik-baiknya Manusia adalah Yang bermanfaat Bagi orang lain Akhiru kalam Wabila itafiq walidayah Waridawarinaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam syukur sedunia Selamat menikmati